Wah, ini kok orang berkantong, tak pupuk, menutup kantongnya, itu kesalahan besar. Kita lanjut ke sebelah ya, Mas? Ya, masalah. Oke, teman-teman, lanjut di rak sebelah. Sekarang kita mau bahas tentang stek ya, Mas? Stek, perbanyakan secara stek batang. Oke. Nah, kalau untuk stek batang, seperti ini biasanya kita. Jadi, potong, tancap, potong, tancap, itu sekitar tiga ruas, tancap, tiga ruas, tancap, nah, nanti seperti ini. Nanti sekitar dua bulan, dia udah mulai keluar akar. Oke, keluar akarnya dulu, keluar tunasnya? Keluar tunas itu nanti gini, Pak. Nih, contohnya nih ya, saya jabutkan aja, nggak apa-apa. Nih, ini langsung dia tunasnya dari samping. Oh, jadi ketiak daunnya. Dari ketiak daunnya. Nih, ini langsung ada dua tunas. Itu berapa lama, Mas, sampai dia bertunas tuh? Tunas itu satu bulan udah mulai kelihatan tunas. Oh, udah cinget gitu ya? Ya, udah cinget. Masa Jawanya tuh. Sudah mecah lah. Setelah dua bulan, gini ada akarnya. Oh, jadi dia bertunas dulu, baru dia berakar? Iya. Jadi ini karena ini punya satu, terus belum ngembang-ngembang, belum peranah, ini bisa dicoba? Bisa dicoba. Ini kira-kira batang seperti apa yang dia udah siap dipotong? Biasanya batang yang udah panjang sama udah seperti berkayu, Pak. Oh, jadi dia ada keras gitu ya? Seperti gini. Ini udah coklat, gini. Ini udah siap dipotongin. Dia harus ada daunnya atau batang doang ini bisa? Batang doang bisa. Oh, batang doang bisa. Kalau saya pernah coba Aji Boya kan, Mas, kalau batang doang tuh biasanya dia lebih rawan busuk. Rawan busuk. Jadi kecil banget dia bisa, apa namanya, bertunas kalau jadi batang doang. Tapi kalau Nepenthes ini bisa ya? Bisa, bisa. Mantep. Ini perbanyakannya juga dia bermacam-macam jadi biji bisa. Ini contoh yang kayak tanpa daun. Oke, oke. Ini diambilin di bawah. Nih, ini nggak ada, ini batang-batang. Dia keluar gitu ya? Iya. Nih. Ini jenis awam, Mas, ini? Ini jenis Globosa extorelli. Globosa extorelli. Ini varigata. Itu Gracilis varigata. Gracilis varigata. Aku dan agam menginginkannya. Ntar bawa lagi. Ini bawah juga, apa? Kayak kolam gitu ya, Mas. Iya. Oh, itu juga banyak stek-stek. Nah, stek-stek itu stek baru. Baru berapa hari kemarin. Bener tanpa, apa? Bener-bener tanpa. Ini proses awalnya. Jadi, dia bakal keluar dari sini. Ini udah ada nih, calonnya. Ada kelihatan nodulnya. Oh, iya, iya, iya. Kita belajar sangat banyak. Pernepentesan yang saya sangat awam, Mas. Kantong Semar ini. Oke, kita lanjut. Oke, Mas. Ini kok. Aku lihat kok dia. Kan ini bolong. Dia kok belum bolong ini? Oh, ini belum buka, Mbak. Ini masih fase tertutup. Oh, kayak masih. Kalau bunga itu masih kuncup. Ah, masih kuncup. Nah, terus kalau kayak gini. Biasanya di alam. Itu bisa untuk minum para-para pendaki. Itu bisa buat stok minuman. Dan ada mitos juga di daerah Jogja yang bagian atas. Daerah Turgo itu. Bisa untuk kayak obat batuk. Jairannya. Tapi syaratnya harus posisi tertutup. Oh, kalau yang udah buka gini. Kudanan gitu gak bisa ya, Mas. Dia udah ada serangganya. Oh, malah kamu bisa laler. Coba ya, Mbak. Eh, apa, Mas. Coba DCP review rasa. Review rasa ya. Review rasa. Bener cek saya ini. Saya dikdekan loh ini. Beneran nih. Nanti kalau tiba-tiba besok adisat gak ada saya. Ya mungkin karena hal ini ya, teman-teman. Nih. Oh, iya ya. Ini ada. Iya. Iya. Bismillah. Bismillah. Seperti air. Netral kan rasanya. Netral ya. Ini udah saya minim loh. Ini udah gak ada. Bapak, saya ada dikit. Saya bener-bener minim loh. Ini tadi yang spesies. Yang Rainwartiana. Rainwartiana spesies. Coba sekarang yang hybrid. Yang hybrid. Coba rasanya ada perbedaan atau enggak. Oh, beda loh, Mas. Bentuknya menyenangkan loh wadah ini. Ini ada airnya beneran, coba. Mambunya itu seperti aroma di daunan wadah umumnya. Jangan meracun iku ya, Mas. Aman, aman itu, Mbak. Bismillah. Dia itu ada netral sih, tapi kayaknya ada bau-bau apa ya. Enggak langu sih, tapi kayaknya ada bau tangan gitu ya. Bau tangan gitu ya. Bau tangan gitu. Kayak ini kan bener-bener air air. Ini tuh kayaknya ada bau-bau daun gitu. Tapi ya, ya maksudnya bukan yang enggak enak apa gimana gitu. Enggak sih. Gawas, ini pengalaman pertama dalam hidup ini. Saya akan menyimpanmu. Nanti kalau ada apa-apa karena ini ya. Mantep kayak di sini. Gawas. Mantep, mantep, mantep. Lanjut. Di sini tuh ada baby-baby. Aku ngeliat ada beberapa baby dan dia udah berkanteng. Ini bisa dicetakin, Mas. Ini dari biji kak atau dari hasil stek atau dari apa ini, Mas? Ini hasil dari kultur jaringan kami ini. Oh, kultur jaringan. Jadi di sini juga ada lab-nya sendiri ya? Ada juga. Ini nepetas runcata, ini dari Filipina. Oh, ini kulturnya apakah beli kultur dari Filipina atau di kultur sendiri di sini? Ini kebetulan ada temen yang kultur sendiri. Oh, diantep, ya? Jadi dari biji ditumbuhkan setelah dia sudah mencapai ukuran segini, dicacah, dibuat eksplan. Oh. Dibuat eksplan. Nah, setelah berhasil diperbanyak, terus mulailah itu dibawa ke sini beberapa, terus sekarang udah jadi ratusan botol, ratusan plant di sini. Oke, kalau misalnya nanti kita belajar tentang kultur nepetas itu boleh nggak, Mas? Boleh, boleh banget, Mas. Oke, jadi selain kita berdentur, kita juga bakal bahas tentang kultur jaringan untuk nepetas sendiri. Kalau yang seperti ini, apakah dia juga dari kultur, Mas? Ini dari biji, Mas. Dari semayan biji. Oh, yang tadi setelah pembuahan. Setelah pembuahan, disemai jadi gitu. Oke. Nanti kita juga boleh belajar lebih lanjut ya, Mas. Boleh, monggo. Oke, teman-teman. Ini kita udah belajar banyak banget. Di, apa namanya? Greenhouse yang lowland, ya, Mas. Sekarang kita bakal bahas dan pindah garden tour di greenhouse yang highland. Apa sih bedanya? Yuk. Nah, ini langsung kita masuk ke area greenhouse highland, Pak. Jadi ini dataran tinggi, buatan. Dataran tinggi, buatan. Permisi. Wah. Ini bener-bener kerasa beda banget. Disini tuh dingin, berangin, menyenangkan, gak sumuk. Bisa jelasin, Mas. Ini perbedaannya apa, Mas? Kalau untuk setup dan apa? Sarana-sarana untuk yang highland ini, Mas. Nah, kalau yang untuk highland ini, kami gak menggunakan sel deck. Karena itu nanti malah bisa menaikkan suhu ketika suhu itu disini udah dingin oleh AC. Oh, iya, iya. Oh, ini ada AC 2. Ini ada kipas angin. Satu dengan dilengkapi satu blower. Itu hidup ketika siang hari. Jadi untuk membuang udara panas. Udara panas yang ada di atas, Pak. Nah, dia disedot keluar. Karena dia kepanasan matahari itu. Keluar, digantikan sama AC disini. Nah, ketika malam hari, itu akan nutup. Exhaust itu akan nutup. Full disini menggunakan AC sama menggunakan van. Dingin banget, Mas? Iya, kalau sekitar jam 2 sampai subuh itu bisa sampai 13 derajat disini. Kayak di kulkas dong disini. Iya. Sokes, Pak. Gimana kalau kita beli terus ketanya punya di kulkas saja. Gak ada matahari, tapi ya, Maaf. Jangan dilakukan. Gimana, Mas, terus? Ya, gitu. Untuk peralatan yang highland, minimal harus mempunyai fasilitas yang memadai. Misal pun gak punya fasilitas memadai, alangkah baiknya hidupnya di gunung. Seperti dataran tinggi di Yeng. Itu kalau mau membeli yang dataran tinggi, monggo. Oke, Mas. Sekarang kita mau bahas beberapa tanaman yang menarik nih disini. Itu ada yang gede banget disana tuh. Apa, Mas? Ini hybrid, Pak. Ini namanya Xbrutus. Xbrutus. Gede banget ya, Mas. Itu bisa saklengan itu. Wah, habis gini. Ini Indo atau luar? Hybridnya orang luar itu. Oh, luar ya. Gede banget, Mas. Itu kok coklatnya gitu kenapa, Mas? Itu karena penyakit atau? Emang udah masanya, Pak. Oh, dia udah tua ya? Udah kantong lama, jadi mencoklat gini. Nanti kayak kebawah-kebawah pada akhirnya coklat semua. Oke, cakep banget. Udah berganti sama yang baru. Ya, itu juga gede banget yang baru. Dan ternyata cakep banget kalau tutupnya itu, coraknya. Kayak ada pink-pink, nyeples gitu. Kalau ini, Mas, ini kok unik banget nih. Ini. Serem ini agak anehnya. Berduri gitu ya. Boleh dipegang ya? Boleh. Wih, keras loh ini durinya. Itu apa, Mas? Ini spesies Nepenthes Lowi. Saya bener. Nepenthes Lowi. Ini kantong, mendekati kantong Inter. Oh, iya. Yang bergantung Inter. Ini upper-nya. Uh, buka gitu ya? Tadinya dia melumpur, kayak melipat terus jadi membuka. Lihat keras banget ini. Oh, iya ya. Keren nih bentuknya. Jadi membuka gini. Dia unik banget ya, Mas. Ini pasti expensive. Expensive. Terus, ada apa lagi nih, Mas? Ini hybrid lah. Hybrid dari luar negeri juga. Oh, ih, cantik banget. Warnya merah. Ini kantongnya, kayak ada skat-skatnya di beristomnya. Di bibitnya. Oh, iya ya. Jadi, dia tuh nggak, apa namanya, bener-bener timbul gitu loh. Ada skatnya. Kayak ada tripleknya gitu. Mungkin nanti kalau di-zoom kelihatan ya. Teman-teman ini kayak seperti ada, apa ya, Mas sebutannya ya. Sekat itu ya, bener ya. Jadi, bener-bener warnanya merah. Nyenang kayak banget. Ini dari mana, Mas? Ini hybridnya dari Exotica Plain, US. Oh, dari US. Keren-keren. Tapi, otomatis nanti mitra Andaru ini akan mengejar dengan hybridnya yang keren-keren juga. Lalu ada, apalagi nih, Mas? Ini. Ini kok cakep banget, Mas. Warnanya ini jenis apa ya, Mas? Hybrid juga, itu dari US juga. Oh, ini warnanya bener-bener kayak manis gitu loh kesannya. If the US. Kalau yang Indo, kebanyakan kantong lucu-lucu, Pak. Iya, ya. Jadi seperti ini. Ini anaknya? Enggak, ini kurang segini, dah remaja. Oh, ini dari remaja? Dia memang bentuknya kecil gitu ya. Kecil gitu. Gak bisa yang terlalu besar. Lucu, ih. Ini dari mana, Mas? Ini apa namanya? Dari Sumatera. Jakualin. Iya, Jakualin. Sumatera punya loh. Lucu banget. Ingin kemiliki semuanya. Ini yang Sulawesi. Upper-nya aja cuma segini. Oh, iya. Ini udah upper-nya. Iya, udah upper. Itu Sulawesi. Ini kayak ketemunya pie pas di alam sana dulu. Ya ampun. Aku juga tertarik banget sama yang itu, Mas. Itu cakep banget. Itu apa, Mas? Ini juga lucu loh, Pak. Oh? Yang mana? Jadi daun barunya kayak ular bulu ini. Oh, iya. Ini daunnya berbulu ya? Daun tumbuhan ini. Berbulu daunnya. Ini gatel loh, Mas. Daunnya berbulu. Cakep banget. Aduh. Sama itu, Mas. Yang mataku tuh tertuju ke situ sejak tadi. Itu apa, Mas? Yang kayak topi. Warna-warni keren banget. Itu hybrid. US juga. US punya. US punya. Mamanya panjang banget, Pak. Lowy, veggie, bociana, veggie, maxima, veggie, platisilla. Oke. Jadi dia banyak banget ya emaknya. Mantap. Makanya dia bener-bener warnanya keren banget. Keren banget. Aduh. Aku menjadi ingin semuanya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Di sini itu banyak banget. Kalau di... Nah, ini sistem otomatisnya juga. Hujan juga. Aku dihujani lagi dong. Oke. Ini mungkin pertanda kita udah harus segera pindah. Dari sini. Yuk, kita keluar. Karena ini sempit dan ini kayak badai di sini ya. Yuk. Oke, teman-teman. Itu tadi garden tour kita. Ada... Nepenthes itu hidup di... Dua tempat atau dua greenhouse yang berbeda. Lowland dan Highland ya, Mas. Dan itu punya setting microclimate. Apa sih? Ya kan bener tadi? Itu yang beda-beda. Habis ini kita bakal belajar tentang perbanyakannya. Jadi tungguin video kita selanjutnya. Makasih udah nonton. Terima kasih telah menonton.